Shalom kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita merenungkan firmannya dengan judul Ketekunan Menghasilkan Tahan Uji, Rabu Edisi Surat Roma Roma 5 ayat 1-21, fokus ayat 1-6 Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan Akan menerima kemuliaan Allah Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan Tahan Uji Dan Tahan Uji menimbulkan pengharapan Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh Rauh Kudus Yang telah dikaruniakan kepada kita Karena waktu kita masih lemah Kristus telah mati untuk kita Orang-orang nurhaka Pada waktu yang ditentukan oleh Allah Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan Kita tahu bersama bahwa setiap kita Sedang berjuang di dalam dunia ini Menghadapi banyaknya kesengsaraan Penderitaan Pertanyaannya Apakah kita harus menyerah Di dalam kesengsaraan Di dalam penderitaan Yang bertubi-tubi datang Penimpang keluarga kita Bahkan ekonomi keluarga Sakit penyakit Sampai detik ini Mungkin kita masih terus berjuang Minta kekuatan Pertolongan Pemulihan daripada Tuhan Namun percayalah Lewat renungan hari ini Kita mendapatkan sebuah kekuatan Setiap kesengsaraan Setiap penderitaan Yang kita hadapi Dengan takut Tidak bersumbut-sumbut Maka itu akan menghasilkan Sebuah ketahanan uji Iman kita akan di uji Dan akan naik level Tak kalah kita menang Atas setiap Sengsara Penderitaan Ayut contohnya Dia berjuang menghadapi Begitu banyaknya penderitaan Demikian Tuhan kita Yesus Kristus Harus mati di atas Kayu salib Menghadapi penderitaan Bukan karena Kesalahannya Tapi karena kita Tapi dia dengan Tekun melaksanakan Apa yang sudah Ditetapkan oleh Bapaknya di surga Saya percaya Hari ini pun Kita akan terus Tekun dan tekun Firmannya Roh Kudus Yang akan juga Menolong Menguatkan kita Menang Atas setiap Kesengsaraan Amen Kita berdoa Bapak kami yang baik Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tapi percaya Firman membuatkan kami Meneguhkan kami Bahkan memulihkan kami Kami dikuatkan Menghadapi setiap Penderitaan Kesengsaraan Karena dengan demikian Kami akan tahan Uci Dan kami akan Timbul seperti emas Terimalah berkat Daripada alam apa Zinta sejati Anak yang tunggal Yesus Kristus Pertolongan Persekutuan Menghibur Roh Kudus Selalu berserta kita Dan menolong kita Menerima berkat Daripada Tuhan Dan menjadi berkat Dimanapun Saya dan saudara berada Yang percaya Terima berkat Tuhan Dan jadi berkat Katakan Amen